Oke teman-teman, tadi kita sudah menimbang ya Ini hasil kita menimbang tadi Bahannya ada di sini Kemudian kita akan menginsirkan Masukkan ke Diker glass Atau glass kemia Atau glass piala Namanya dia itu agak banyak ya Sampai dengan Semua bahan Masuk ya ke dalam Kemudian Kalau masih ada sisa-sisa Kita pakai apa adis Kalau ada botol semprot Kita bisa bersihkan pakai botol semprot ya Ini kebetulan saya tidak melihat botol semprot Botol semprot yang isi akuatis Nah seperti yang saya sampaikan tadi Kalau kita ingin membuat 100 ml Kalau untuk melarutkannya ya Maksimal kita isi 60 ml saja ya 60 ml gitu Untuk mengecekannya Karena nanti kita akan menambahkannya Ketika sudah masuk ke Labu ukur Kita masuk di labu ukur Kita akan menambahkan Jadi kita pastikan Dan kristal yang ada di dalam beker ini Sudah larut sempurna ya Sebelum kita pindahkan ke dalam labu ukur Setelah kita lihat dia larut sempurna Selanjutnya Baru bisa kita pindahkan ke labu ukur Ini labu ukur juga sudah saya larbeli ya Ingat Semua barang yang akan kita gunakan Harus di labeli untuk Bahan kimia apa Supaya tidak terbuka Nah ini Kemudian Kita gunakan corong Kita pindahkan Oke Kita tanda bataskan Artinya kita Masukkan Aku ada sampai dengan tanda ini Karena dia larutannya jernih Dan encer Kita akan menggunakan Miniskus bawah Oke kalau Nanti kita lihat Miniskus bawah itu seperti apa Kita gocak lagi Kita masukkan kembali ya Jadi usahakan Sebisa mungkin Tidak ada Bahan kimia yang tertinggal Di bekas wadah Karena kalau tertinggal Berarti masanya bisa berkurang Berarti ketepatannya kurang Jadi usahakan Tak ada lagi yang tersisa Semuanya sudah masuk ke Labu ukur Mencapai leher Kita harus berhenti Tidak boleh dilanjutkan Kita harus Mengisinya dengan menggunakan Tipet tetes Karena untuk menghindari Nanti Jangan sampai Si air yang masuk ke labu ini Kelebihan Jadi ya Kelebihan Artinya kita membuat reaginnya Kurang tepat Volumenya Terus bekas Gantinya pun Boleh kita ambil ya Ini Corongnya Kita langsung masukkan Nah hati-hati Kalau sudah mau mencapai Tanda batas Kita lihat sejajar Dengan mata Seperti ini ya Kita melihatnya Nah nanti kita Lihat dia Harus minuskus Bawah Minuskus bawah Itu Garisnya Di bawah Cekungan Jadi kayak Kelebihan sedikit Gitu ya Itu kalau minuskus bawah Garisnya Di bawah Cekungan Kita akan Menghomogen Kita tutup Kita homogen Caranya Kita pegang pakai jari ya Yang ini Nah seperti ini ya Seperti ini Nah ada banyak cara ya Ada yang Modelnya seperti ini ya Gitu Kira-kira Paling enggak 5 kali ya Reagenkan Sekarang tinggal kita pindahkan Kedalam Botol Reagen Jangan lupa Botol Reagen Juga harus kita labeli ya Sudah di labeli sebelumnya Kita Kita siapkan semuanya Sekaligus kita labeli Ketika kita akan menimbang Dan Melarutkan Nah Kita buka Botol Reagen Kita pindahkan Nah Sudah ya Sudah tersedia Sudah siap Reagen yang kita buat Nanti kalau teman-teman Di semester 2 Di mata kuliah Pemeriksaan laboratorium Makanan dan minuman Dan toksikologi Ini analitik juga Kita harus membuat Reagen sendiri Harus mandiri ya Gitu Kemudian Jangan lupa Yang paling penting Disini juga Informasi tentang Tanggal pembuatan Nah disini ada Tertulis 22 12 2020 Jadi kalau orang Menemukan Botol Reagen ini Dia tahu Dia dibuat Tanggal ini Sepertinya Bisa dipahami Nanti dibuka Pelan-pelan ya Videonya Terima kasih atas perhatiannya Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh